Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video perkuliahan pembelajaran mata kuliah pemograman SKL. Minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas mengenai banyaknya data di era saat ini. Ada yang menyebut itu sebagai revolusi data, ada yang menyebut sebagai tsunami data. Jadi secara umum data yang ada saat ini itu luar biasa banyak. Nah dari banyaknya data tersebut bisa kita nanti modelkan. Dari banyak data tersebut ada yang punya model relasional, ada yang model hirarki atau model yang lainnya. Nah sampai saat ini data yang memiliki model relasional itu masih menjadi model yang paling banyak digunakan. Data dengan tipe-tipe atau karakteristik tertentu masih menggunakan sistem manajemen basis data relasional. Data di kantor, data di sekolahan, data di perusahaan dan lain sebagainya masih menggunakan sistem manajemen database relasional atau RBBMS yang digunakan sebagai sistem untuk menyimpan data tersebut. Nah RBBMS ini atau sistem manajemen relasional database ini tidak terlepas dari aturan code atau 12 aturan code, 12 code rule yang digunakan sebagai salah satu acuan. Nah sebuah sistem bisa dikatakan sebagai sistem relasional. Nah untuk bisa disebut sebagai sistem relasional maka harus memenuhi 12 aturan code tersebut. Nah RBBMS atau sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL, seperti PostgreSQL, seperti Oracle dan lain sebagainya di dalam bagaimana melakukan manajemen, di dalam bagaimana mengatur, maka digunakan yang namanya SQL. Jadi SQL kemarin sudah kita singgung adalah bahasa. Bahasa yang digunakan untuk melakukan manajemen, untuk mengambil data, untuk menginput data dan lain sebagainya. Nah dengan bahasa SQL pula, ini nanti kita bisa mendefinisikan, kita bisa mendesain model data relasional sehingga memenuhi aturan code yang tadi sudah disebutkan. Nah kalau kita lihat SQL, kalau kita lihat tadi ada beberapa macam sistem manajemen basis data relasional, ada PostgreSQL, ada MySQL, ada Oracle, ada DB2 dan lain sebagainya. Nah bedanya apa sih masing-masing. Nah sama kalau kita melihat atau mungkin membeli air mineral itu macam-macam menunjukkan mereknya. Ada yang Fit, Le Minerali, Ades, Aqua dan lain sebagainya. Nah semua ngaku sebagai air mineral. Namun apa sih yang membedakan, apa sih yang menyamakan. Nah ini sama seperti kalau kita memandang database, sistem manajemen basis data relasional. Ada macam-macam gitu kan, ada PostgreSQL, MySQL dan lain sebagainya. Nah dari yang mengaku-ngaku relasional tersebut, semuanya mengacu ke yang namanya ANSI. Sama seperti air mineral mengacu pada yang namanya S&E kalau di Indonesia. Nah semua sistem manajemen basis data relasional tadi mencoba untuk mengikuti standar. Standar tertentu dari ANSI dan ISO. Jadi nanti bisa dicari di mesin pencari. Apa sih ANSI, SQL itu? Apa sih ISO gitu kan? Yang digunakan sebagai standarisasi khususnya bahasa SQL supaya bisa memenuhi standar tertentu. Standar terakhir kalau kita lihat itu SQL 2016. Jadi setiap standar itu punya parameter, punya variable, punya hal-hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing DBMS. Jadi DBMS nanti bisa memenuhi ANSI sekian, ANSI 8.9, SQL 92 dan lain sebagainya. Nah disitu kalau kita mau melihat apa sih bedanya antara RBBMes 1 dengan RBBMes yang lainnya. Nah dalam mata kuliah ini kenapa saya menggunakan contoh PostgreSQL sebagai contoh atau yang digunakan untuk membuat contoh-contoh program nanti. Karena di dari PostgreSQL disebut dia mencoba untuk mengikuti ANSI. Jadi harapan saya nanti kalau misalkan setelah belajar PostgreSQL di pemukeraman in-skill nanti kalau beralih ke bahasa atau sistem manajemen basis data lain tidak terlalu bermasalah. Nah ini contohnya kemarin juga sudah kita lihat bahwa ada cara kita terkoneksi ke sistem manajemen basis data relasional, cara kita terkoneksi ke MySQL, ke PostgreSQL, ke Oracle itu ada macam-macam. Ada yang berbasis terminal seperti ini, ada yang berbasis GUI ya graphical user interface, yang berbasis web atau berbasis desktop. Jadi monggo terserah gitu kan nanti kalian melakukan koneksi ke database-nya, ke database server-nya, ke RDBMS-nya, menggunakan bentuk atau model yang mana, itu kan caranya mau yang mana. Ya tapi kalau mau belajar lebih intensif maka saya menyarankan menggunakan tipe terminal atau menggunakan konsol akan jauh lebih baik. Nah ini mungkin di mata kuliah kemarin sudah ya, saya hanya merefresh saja, banyak sekali SQL cheat sheet ya. Jadi bisa di print, bisa dibaca, ada beberapa perintah-perintah yang memang harusnya di mata kuliah ini sudah di luar kepala ya. Jadi secara umum ada yang membagi macam-macam SQL, perintah SQL itu ada yang di DL, DML, DCL, DCL, dan lain sebagainya. Nah untuk mengatur supaya database itu memenuhi aturan code, maka perintah-perintah dalam DDL, DCL, dan DCL itu yang digunakan. Sedangkan untuk mengambil data, input data itu lebih ke yang namanya DML. Kita coba review ulang, kita coba secara sekilas melihat beberapa perintah khususnya, perintah-perintah SQL yang digunakan untuk memenuhi aturan code. Sebenarnya bukan itu saja tujuannya, tapi bagaimana perintah-perintah SQL itu yang secara spesifik mungkin nanti berkaitan dengan DBMS-nya, itu bisa memenuhi standar dari ANSI ataupun standar yang telah ditentukan. Nah langkah yang paling awal, langkah awal yang seringkali dilakukan itu pasti, pertama kali dilakukan adalah membuat database. Jadi kalau perintah SQL-nya itu create database, nama database-nya. Jadi kalau dalam contoh ini ada create database DBPSGL. Jadi kita membuat database bernama DBPSGL, nama database-nya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita melakukan atau menjalankan perintah create database, nama database itu dijalankan. Nah beberapa DBMS mungkin ada tool-nya, ada program-nya, ada script-nya yang digunakan untuk mempermudah. Jadi seperti Postgre, ada script gitu kan, ada program kecil yang bisa dipanggil dengan create DB, MyDB ini untuk membuat database dengan nama MyDB. Nah tapi sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita menjalankan perintah create database itu di server, di dalam komputer yang memakai DBMS tersebut. Jadi kalau kita install MySQL, kalau kita install Postgre, kalau kita install Oracle, saat kita menjalankan create database, nama database itu apa yang terjadi. Nah disitu sebenarnya cukup komplek. Saya menggunakan contoh disini Postgre, jadi perintah lengkapnya dari Postgre, create database itu ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi yang harus atau mungkin yang bisa digunakan. Ada default, jadi kalau kita tanpa ada opsi apa-apa, maka perintah create database itu nanti mengambil opsi default-nya. Jadi beberapa parameter atau opsi disitu, disini ya, diterlihat ada. Nanti database itu bisa di set, ini milih siapa sih username-nya. Database itu bisa di set template-nya. Jadi saat kita create database, sebenarnya kita meng-copy template. Jadi ada template yang sudah disiapkan oleh DBMS server itu, kemudian kita copy, ya, strukturnya. Jadi disitu nanti banyak hal di dalam template itu, ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian encoding-nya, bagaimana data-data yang nanti di inputkan itu dikodekan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang penting disini, misalkan, yang bisa dimengerti. Ada yang allow connection. Berapa banyak sih yang boleh terkoneksi ke dalam database ini, ini memungkinkan. Ini mungkin spesifik setiap database bisa berbeda-beda. Kemudian hal yang penting lagi ada, ada namanya table space. Nanti kita bisa, kita singgung sedikit. Jadi saat kita membuat database, sebenarnya banyak yang terjadi di dalam komputer yang menggunakan DBMS server tersebut. Jadi si DBMS server itu melakukan banyak hal, ya, di programnya. Jadi menentukan siapa pemiliknya, ini template yang harus di-copy apa, ya, kemudian encoding-nya apa, ya, kemudian table space-nya di mana. Ya, itu dilakukan oleh DBMS server. Nah, saat kita melakukan create database, setelah create database itu dijalankan, itu apa sih yang terjadi itu, gitu kan. Nah, si database server, MySQL, Postgre, ya, itu kan program. Program yang nanti kalau kita input datanya, maka data itu harus disimpan. Nah, nyimpannya di mana, gitu kan. Nah, otomatis, ya, nanti nyimpannya kan di hard disk. Di hard disk kalau kita pakai file system, nanti ditaruh di directory yang mana, dan lain sebagainya. Nah, di Postgre, kita bisa melihat, gitu kan. Nanti naruh, naruh, filenya itu di mana sih, ya. Jadi filenya, saat kita create database, maka si Postgre, si DBMS server tersebut, nanti akan membuat directory dan file. Jadi, nanti jika yang sudah install Postgre, ya, nanti bisa dicek. Ini kalau saya pakai Mac, ya, ada di USR, local, far, postgre, base. Nanti di situ ada directory, directory database. Jadi, kalau di sini ada 1, 1, 3, 3, 8, 1, 1, 3, 3, 8, 2, dan seterusnya, ya, angka-angka tersebut. Setiap angka tersebut mewakili database, ya. Sedangkan 1 di situ adalah template-nya. Nah, struktur template tadi yang di-copy, ya, di-copy saat kita membuat database, template itu di-copy. Kemudian dibuat ke directory yang baru, ya. Jadi, yang terjadi itu. Maka, kalau kita bisa memahami saat database itu create database, saat database server itu create database, dan dia bikin directory, ya, pada suatu hard disk, maka kita perlu memikirkan, memikirkan nanti database-nya ini ditaruh di hard disk yang mana. Ya, kalau server, ya. Jadi, server itu kan hard disk-nya banyak, ya. Jadi, ini salah satu, salah satu yang ada di dalam aturan code, di rule ke-8, ya, physical data independence, ya. Jadi, si aplikasi atau program mungkin ini nggak perlu mengetahui, gitu, kan. Ini nanti datanya itu ditaruh di mana, sih, sama DBMS-nya, ya, ditaruh di directory mana, sih, gitu, kan. Kita tahunya hanya insert, select, dan lain sebagainya. Tapi, perlu kita mengetahui bahwa saat kita create database itu sebenarnya kita bikin directory, bikin file, gitu, kan, di suatu directory tertentu. Nah, ini penting, ya, karena kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan kecepatan akses. Jadi, mungkin pernah, ya, mengalami saat kita buka program, gitu, kan, yang berbasis web, atau kemarin misalkan saat buka LMS. Loh, kok LMS-nya lambat, gitu, kan. Kenapa, ya, gitu, kan. Nah, salah satu faktornya yang bisa menjadi penentu adalah database server, ya. Jadi, bagaimana database server itu disimpan, naruhnya di directory apa, gitu, kan. Secara lebih luas nanti, ini pakai hard disk, hard disk, hard disk tipe apa, gitu, kan. Kemudian, apakah nanti pakai ID, apakah pakai SATA, atau pakai yang lainnya, ya. Kalau kita bicara, misalkan ini pakai R, enggak, ini pakai NAS, enggak, dan lain sebagainya. Nah, di situ komplek. Maka, ini menjadi penting saat nanti kita mau mendeploy sebuah database server yang nanti akan digunakan oleh banyak orang, diakses oleh banyak orang. Maka, kita bisa mengatur, oh, ini nanti saya taruh di, gitu, kan, hard disk ini. Ya, belum kalau misalkan kita bicara tentang file systemnya. File systemnya mau pakai apa? Ya, pakai V32, NTFS, XT2, XT3, dan lain sebagainya. Yang masing-masing punya karakterisik berbeda-beda. Nah, ini bisa jadi penelitian, bisa jadi skripsi, gitu, kan. Kalau data yang saya simpan itu berupa banyak file gambar, kalau data yang saya simpan berupa file text, kalau data yang saya simpan berupa file suara, dan lain sebagainya, itu file systemnya yang tepat apa? Sama, misalkan, kalau database saya itu seling di-insert. Kalau misalkan menerima IoT, IoT itu kan stream, ya, terus-menerus. Ya, otomatis insertnya kan harus banyak. Nah, ini tipe file systemnya yang cocok apa? Ya, hard disknya yang cocok apa? Dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diatur, gitu, kan. Nah, rohnya itu saat database itu dibuat. Ya, jadi sangat penting, gitu, kan, saat kita create database, itu kita harus mempertimbangkan ini nanti mau ditaruh di mana. Ya, nah, kalau dalam post-grade itu nanti ada perintah create table space yang bisa menentukan ini database saya taruh di mana. Sekarang, bagi yang belum mengetahui, maka saat kita bikin database, maka yang terjadi sebenarnya cukup komplek. Ya, walaupun itu dilakukan oleh DBMS-nya, dilakukan oleh post-grade-nya, dilakukan oleh MSKL-nya, ya. Nah, di sini masing-masing DBMS bisa berbeda-beda, ada yang mungkin belum bisa diatur ini harus naruhnya di mana. Ya, jadi, kalau kita pakai sistem berbasis unik, maka memungkinkan satu database itu disimpan dalam sebuah hard disk. Ya, jadi hard disk yang mewakili satu directory. Nah, ini bisa jadi sebuah skripsi bagi yang tertarik ke sana, gitu, kan. Jadi, misalkan data yang digunakan untuk menyimpan IoT tadi, gitu, kan. Karena banyak insert-nya, select-nya mungkin nggak terlalu banyak, ya. Maka, kita harus milih hard disk yang bertiba seperti apa, file system yang bertiba seperti apa, ya, file system-nya mau pakai yang seperti apa, ya. Nah, itu memungkinkan lebih luas nanti kalau misalkan ini harus di-backup nggak, di-mirror nggak, haruskah pakai RAID, haruskah pakai NAS. Itu menjadi sebuah persoalan yang komplek. Nah, ini memungkinkan diatur saat kita memulai create database. Jadi, mau ditaruh di mana sih database yang nanti menyimpan data-data tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita create database, ada sebuah perintah ANSI, ya, sebuah, ya, standar dari ANSI yang dinamakan dengan skema. Jadi, ini mungkin tidak semua, tidak semua DBMS support, gitu kan, nanti bisa dilihat, gitu kan, kalau Anda pakai MSGL, kalau Anda pakai MSSGL, kalau Anda pakai Oracle, dan lain sebagainya, itu apakah sudah support atau belum. Jadi, setelah kita bikin database, umumnya kalau kemarin, semester kemarin, mungkin setelah bikin database, ya, bikin table, gitu kan, bikin table. Nah, di Postgre atau ANSI itu memungkinkan kita memiliki yang namanya skema. Jadi, di bawah database itu ada yang namanya skema. Nah, ini mirip dengan folder, mirip dengan directory. Saat kita format hard disk, kita pakai format entah itu NTFS, entah itu VAT, itu seperti kita create database. Jadi, create database itu kalau kita analogikan, kita format hard disk kita, itu create database. Nah, setelah create database, apa? Bikin directory, gitu kan. Kalau di Windows ada directory C, gitu kan, directory D, directory E. Nah, ini ada directory. Nah, sama gitu kan dalam database, RDBMS, kita di bawah database bisa bikin yang namanya skema. Jadi, misalkan dalam contoh ini, create skema A, create skema B, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bikin directory. Nah, skema ini nggak boleh sama, gitu kan. Sama kalau Anda punya hard disk, gitu kan, nggak mungkin ada C-nya 2. Di dalam C nggak mungkin nanti ada my document-nya 2, gitu kan. Ini sama, gitu kan. Skema nggak boleh ada yang sama dalam sebuah database. Skema bisa berbeda-beda. Tapi dalam masing-masing skema itu memungkinkan ada tabel yang sama dengan skema yang lain. Jadi, kalau di dalam skema A itu nanti ada tabel mahasiswa, skema B ada tabel mahasiswa itu memungkinkan. Nah, ini mirip atau bisa dianalogikan dengan hard disk, gitu kan. Jadi, ada directory, ada subdirectory, gitu kan. Nah, skema itu directory, subdirectory-nya tabel. Walaupun mungkin tidak sepanjang file system, tidak sepanjang kalau kita punya hard disk, gitu kan, bisa dalam sekali. Ya, dalam database nggak. Ya, hanya ada database, skema, kemudian tabel. Nah, ini contohnya, gitu kan. Ada skema, ada skema publik atau default-nya. Default-nya mau ditaruh di mana? Ya, kalau kita punya C, itu kan. C itu default, ya. Kemudian ada folder lagi, ada folder lagi. Nah, ini sama, gitu kan. Kita punya, kita punya skema publik. Saat kita, kita menuliskan perintah tertentu, ya. Tanpa diberikan skema A, skema B. Maka, dia masuk ke skema publik. Jadi, itu skema mirip dengan directory, mirip dengan folder kalau kita berpisah dalam sistem operasi. Nah, ini contohnya tadi saya lanjutkan. Saat kita bikin skema create, skema A, create, skema B, maka di dalamnya kita bisa bikin tabel. Ya, create tabel mahasiswa langsung. Ada name-nya, namanya. Create tabel skema A, dot, gitu kan, mahasiswa. Create tabel skema B, dot, mahasiswa. Jadi, ada nama skema dot, nama tabel. Ya, baru dipentukan isi dari masing-masing tabelnya. Jadi, sini terlihat bahwa masing-masing skema itu bisa memiliki nama tabel yang sama. Ini nanti kalau kita bicara relasi masing-masing tabel yang ada. Berbeda skema itu bisa direlasikan. Nah, gunanya apa sih ini, gitu kan. Nanti kita bicarakan saat kita menggunakan zoom, gitu kan. Apa keuntungan kita bisa memiliki skema dalam database relasional? Jadi, ini contohnya ya, bahwa kita punya tiga skema. Skema publik, skema A, dan skema B. Masing-masing ada tabel mahasiswanya. Tipe datanya sama, gitu kan. Nama kolomnya sama, nama tabelnya sama. Jadi, ada urutan, create database, create skema, kemudian create table. Nah, ini sekedar mengulang saja. Bagi yang kemarin lupa, ya sekarang moga-moga bisa teringat kembali. Nah, di dalam create table, create skema, ini bisa kita kaitkan dengan aturan code. Ada aturan code. Jadi, khususnya dalam membuat kunci, gitu kan. Primary Key ini pasti sudah, gitu kan. Jadi, saat kita misalkan create table, skema A, mahasiswa, gitu kan. NIM, karakter 12, primary Key, nama, parker 35, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana DDL, di dalam SQL itu digunakan untuk memenuhi aturan code. Nah, ini pendaluan, gitu kan. Bahwa perintah-perintah SQL itu bisa digunakan untuk mendesain. Pendesain database mulai dari di mana ditaruhnya, kemudian siapa yang boleh mengakses, kemudian ini skemanya atau bentuk foldernya seperti apa, kemudian sampai paling ujung itu kita bikin tabelnya. Nah, tabel di sini ada yang namanya primary key. Nah, primary key itu merupakan salah satu constraint, batasan. Nah, jadi kita membatasi, membatasi tabel kita itu agar bisa menerima data dengan benar, dengan baik dan benar. Jadi, kenapa ada primary key di NIM, gitu kan. Ya, supaya NIM-nya misalkan nggak ada yang sama. Nah, sekarang, gitu kan, setelah melihat video ini, gitu kan, nanti kita diskusikan. Ya, lebih lanjut, gitu kan, khususnya dalam perintah pembuatan, membuat tabel ini. Ya, jadi ada primary key, kemudian nanti ada foreign key, ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan ada pertanyaan, ya, yang ada di LMS. Tolong sampai di sini, dipelajari dulu, ya, buat tabel, bikin primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini video singkat pertemuan kedua, refresh kembali, ya, bahwa saat kita bikin database sebenarnya, jangan terjadi banyak. Ya, jadi kita mendefinisikan database itu perlu memperhatikan banyak hal, ya. Baik, ini video singkatnya di pertemuan kedua, nanti kita bisa sambung saat berdiskusi secara sinkronos, ya. Nanti ada URL, entah kita pakai Zoom, ataupun pakai Google Meet, ataupun pakai yang lainnya. Baik, sampai di sini saya akhiri video perkuliahan kedua ini. Terima kasih telah memperhatikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.